Guys, ada pantun, Pak De Indro main saxophone, Cak Lontong nonton mukanya polos, yang gak mau saya smackdown, ayo beri aplaus. Thank you guys. Selamat malam orang-orang lemah yang kalau main gitar senarnya dipetik. Saya no, saya ambil gitarnya, saya petik belimbingnya Pak Bondan, itu ma-nyus. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini mantan anak band, dan band saya ini namanya Sweet Urin. Sweet artinya manis, dan urin artinya kencing. Nama band ini terinspirasi dari penyakitnya drummer band kami. Dan saya drummer di band ini. Pernah band kami manggung membawakan lima album? Sambutan penonton antusias. Penonton minta kenang-kenangan dari band kami. Oke, fine. Vokalis kami, cobot kaos, lempar ke penonton, tangkap, satu orang senang. Gitaris kami, lempar pik gitarnya, tangkap, satu orang senang. Saya sebagai drummer, saya lempar drum. Dua meninggal. Dan guys, alhamdulillah, akhirnya saya dipecat dari band Sweet Urin ini. Karena jujur aja, di band ini, saya drummer yang pemalas. Drummer yang malas mukulin drumnya. Karena, saya kalau mukulin drum, pakai jasa Debt Collector. Dan guys, musik juga bisa menentukan karakter seseorang. Dan pacar saya, bapaknya suka musik metal. Beliau arogan dan ngeselin. Namanya Pak Samsul. Pak Samsul ini sangat mendambakan menantu seorang dokter. Dan begitu Pak Samsul tahu, saya ini cuma stand-up komedian. Waktu ngapel, ketemu Pak Samsul, mukanya kecut banget. Ngobrol udah gak enak. Saya malah dikata-katain. Yang paling menohok. Dia ngatain, bahwa stand-up komedian itu, masa depannya suram. Saya emosi. Soalnya dia ngatain, apa yang udah menjadi passion saya. Mau saya tempeleng, tapi orang tua. Saya takut kualat. Akhirnya saya tahan emosi. Malah Pak Samsul, saya ajak nonton konser dangdut. Dan di konser dangdut itu, Pak Samsul, saya teriakin, copet! Mamam. Saya coki, kentut lipsync. Coki Anwar! Bang, jatuh bang! Saya coki apa tadi? Coki kenapa? Ujungnya tadi cok. Saya coki, kentut lipsync. Waduh, kentut lipsync gimana? Sulit! Eh, kamu sebagai pria temperamen dan juga adrenalin, musisi kesukaan kamu siapa? Elvi Sukaisi. Penyuka adrenalin, jim. What's wrong, Ji? What's wrong? Hah? Gila, Elvis Presley. Elvi Sukaisin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Seleranya kan beda-beda. Nah, kalau Bang Panji gimana komentarnya? Selamat malam manusia lemah. Yang kalau mau ketawa, ditahan-tahan. Heh-heh-heh. Wih, eh, eh, eh. Heh-heh-heh-heh! Ehh! Ehhhh! Oh! Oh! Hehehe! Coki! Lo mukul drum? Pakai debt collector. Males ya? Males dia bang. Capek ya? Tapi kalau ketawa gak males dong. Aaaaaaah! Caw! Caw! Ba! Ayayayayayah! Tuh mata loh dia. Juy kamu ngapain sih Juy? Aiyayayah. Two men! Two men bener. Salah tau. Two men bener lu. Batal lu puasamu. Udah enggak kan? Udah kak. Udah maghrib ini. Cuman satu sih poin-poin. Ya intinya sih lu udah balik gila. Yang mana itu bagus kan. Cuman tadi lu cerita panjang gua dengerin. Terus cerita si soal Pak Samsul itu. Gua ikutin, gua ikutin. Sambil gua mikir kenapa gua dengerin nih orang. Masih ceritanya gak beres. Sayangnya ceritanya begitu panjang. Nanti kalau lu liat ceritanya panjang. Jadi lu ngorbanin LPM untuk sesuatu yang imbalannya di belakang gak terlalu juga. Poin gua itu sih. Kalau lu rasa punch lainnya gak gitu gede di belakang. Tengahnya lu kasih half punch. Biar gak kosong banget. Tadi kosong panjang loh. Panjang banget. Oh ini harusnya ketahunya gede di belakang tapi gak terlalu. Jadi sayang aja. Secara keseluruhan sih oke manggungnya. Cuman masalah kendala-kendala teknis kecil aja. Saya, Panji. Batu Ginjal. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu. Thank you. Oke. Silahkan temennya Coki, Calontong. Sahabat baik bahkan. Gak terlalu. Ya Cak. Aku itu mau menilai kamu itu kadang-kadang gimana ya. Saya melihat kadang-kadang menilai kamu itu melihat reaksi penonton. Penonton tertawa berarti mereka tahu gitu. Kalau penonton gak tertawa berarti kamu belum tampil. Betul. 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 Kamu seperti saya katakan kamu itu tidak ada teori yang kamu pakai stand up pakai karakter bukan pakai teori. Sehingga pakai karakter kamu dan seperti dikatakan itu harus kuat dengan kejutan-kejutan. Artinya memanfaatkan karakter kamu semaksimal mungkin supaya kamu bisa bertahan. Terima kasih Cak. Terima kasih Calontong. Dan yang terakhir kita dengar apa kata Pak De Indro. Ya. Oke Coki, kompor gas. Oh. Kompor gas pertama malam ini ya. Tepuk tangan buat Coki.